Siauchen melihat pelayan Siaoyu, yang melayaninya di pavilion naga melonjak di masa lalu, berjalan cepat dengan gugup di pintu masuk taman di depan. Awalnya, dia pikir dia salah lihat. Setelah dia memeriksanya, dia menemukan bahwa dia tidak salah. Itu memang pelayan Siaoyu, yang telah melayaninya dua kali di pavilion naga melonjak. Awalnya, Siauchen mengira itu hanya kebetulan atau takdir. Sekarang, sepertinya itu sudah direncanakan. Siauchen ingat bahwa Siaoyu mengangkat topik membawanya untuk bertemu dengan penguasa gugus beberapa kali. Sekarang setelah dia memikirkannya, penguasa gugus Gouyu pasti sudah memperhatikannya sejak lama. Tentu saja, penguasa gugus akan sangat akrab dengan gerakan ku dan apa yang terjadi di kota naga api. Tidak mudah untuk bergerak di kota naga api. Jadi, setelah aku meninggalkan kota, penguasa gugus segera mengirim pembunuh. Para pembunuh yang terampil itu, yang bekerja sama dengan sangat baik, membutuhkan banyak sumber daya dan waktu untuk berlatih. Ini tidak akan menjadi masalah bagi markis naga terbang. Namun, ekspresi wanita ini saat ini tampaknya tidak tepat. Mungkinkah berita tentang pembunuhanku terhadap ke-18 pembunuh itu telah bocor? Itu sangat mungkin. Pikiran Siauchen bergerak cepat. Saat ini, pihak lain seharusnya melapor kepada penguasa gugus. Aku harus mengikutinya. Siauchen diam-diam menyembunyikan dirinya dan mengikuti di belakang pelayan Siaoyu. Pada saat ini, langkah kaki pihak lain itu gugup, dan ekspresinya cemas. Siaoyu sama sekali tidak menyadari ada orang yang mengikutinya. Sekitar tujuh menit kemudian, Siauchen mengikuti Siaoyu ke sebuah pavilion di kediaman penguasa gugus. Pavilion ini tampak seperti tempat tinggal sementara yang disiapkan untuk tamu. Siauchen menyadari sesuatu yang aneh. Setelah memikirkannya, dia teringat bahwa penguasa gugus tampaknya sedang menjamu beberapa tamu. Tentara berpakaian hitam yang ditempatkan di sekitar pavilion menjaga tempat itu. Mereka semua menunjukkan ekspresi tegas dan bangga. Seragam penjaga ini agak berbeda dari kediaman penguasa gugus. Kultivasi mereka juga agak lebih baik. Biarkan aku masuk. Aku perlu menemui ketua gugus. Ada masalah mendesak yang harus dia tangani. Namun, yang mengejutkan Siauchen adalah pembantunya Siaoyu benar-benar dihentikan. Nona, tolong tunjukkan rasa hormat. Tuan muda ketujuh saat ini sedang berbicara dengan ketua gugus dan memberikan instruksi tegas untuk tidak membiarkan siapapun mendekat. Penjaga itu menunjukkan ekspresi tegas, seolah-olah ini tidak bisa dinegosiasikan. Siauchen berpikir, siapa ini? Berani sekali mereka, berani bersikap kasar kepada orang-orang di kediaman penguasa gugusan, tidak mengizinkan mereka masuk sama sekali saat diminta. Penguasa gugusan Gou Yu adalah tuan di sini. Ekspresi pelayan itu tampak cemas. Setelah dia mencoba masuk dengan paksa, dia dihentikan. Situasinya langsung berubah agak tegang. Berani sekali, apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah kediaman penguasa gugusan? Jika kamu masih tidak mengizinkanku masuk, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Beri jalan. Siaoyu tampak seperti akan menyerang dan menerobos masuk. Apa yang kamu lakukan, bahkan jika ini adalah kediaman penguasa gugusan, tuan muda ketujuh tidak dapat dibantah. Setelah melihat ada yang tidak beres, para penjaga di area lain juga datang. Sepertinya para penjaga mencoba mendorong pelayan Siaoyu menjauh, ingin dia meninggalkan tempat ini. Ini kesempatanku. Mata Siaocen berbinar. Perubahan mendadak itu mengakibatkan banyak celah muncul di pertahanan pavilion ini. Para pengawal tamu terhormat yang misterius itu semuanya fokus pada pelayan Siaoyu. Wus, wus. Dengan gerakan lembut, Siaocen merentangkan kedua lengannya dan bergerak sejauh satu kilometer dan diam-diam mendarat di atap pavilion, seringan burung layang-layang. Dia merendahkan tubuhnya dan menarik auranya, bersembunyi dengan tenang. Para pengawal di tempat lain masih sibuk dengan pelayan Siaoyu dan terlalu sibuk untuk melihat Siaocen, mereka sama sekali tidak menyadari sesuatu yang aneh. Siaocen mengubah indera spiritualnya menjadi benang halus dan diam-diam mengirimkannya melalui celah-celah di atap. Dia segera melihat pemandangan di dalam, semuanya memasuki pikirannya. Ada dua orang yang duduk di kursi tuan rumah, satu laki-laki dan satu perempuan. Pria itu tampak tampan, tenang, dan berpakaian mewah. Dia memancarkan kemuliaan dari wajahnya dan tampak sangat muda, tidak lebih dari 25 tahun. Ada seorang lelaki tua yang sangat biasa-biasa saja yang tersembunyi dalam bayang-bayang di belakang lelaki itu. Matanya terpejam saat dia berdiri tegak dengan kedua tangan tergenggam di belakang punggungnya. Jika tidak memperhatikan, orang itu sama sekali tidak akan menyadari keberadaan lelaki tua ini. Jantung Siaocen langsung berdebar kencang. Dia sama sekali tidak bisa melihat kultifasi lelaki tua ini. Dengan kata lain, kultifasi lelaki tua itu jauh lebih tinggi daripada Siaocen. Siaocen tidak bisa melihatnya berdasarkan auranya. Siaocen hanya bisa melihatnya jika dia melihat lelaki tua itu menggunakan kekuatannya. Wanita yang duduk di sebelah pemuda itu memiliki fitur wajah yang sangat indah. Pakaiannya yang megah dan mewah sama sekali tidak menyembunyikan sosoknya. Sedikit celah di dadanya memperlihatkan sekilas kulit seputih salju. Dada yang setengah tertutup itu bahkan mengilhami pikiran yang lebih mewah, benar-benar memikat. Itu dia. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan Siaocen, hampir membuatnya memperlihatkan auranya. Gadis ini sebenarnya adalah Lan Luo. Itu adalah juru lelang dari kota Matahari Ungu, wilayah Matahari Ungu, gadis yang kata-kata Siaocen membuat dia menangis. Ini benar-benar tidak terduga. Memikirkan bahwa pihak lain memiliki status yang begitu mulia. Memikirkan bahwa dia adalah klaster Lord Gou Yu, putri kesayangan Markis Naga Terbang. Kakak ketujuh, mengapa kau memanggilku kesini? Lan Luo jelas tampak tidak sabar. Dia menunjukkan ekspresi muram saat dia berkata, apa yang kau inginkan? Bicaralah langsung. Tidak perlu bertele-tele dan bertindak penuh rahasia. Kakak ketujuh, ternyata dia adalah putra Markis Naga Terbang. Tidak heran dia menerima perlakuan istimewa dan pengawalnya begitu sombong. Dalam hal itu, dia adalah seorang viskaun. Namun, Markis Naga Terbang memiliki banyak putra. Dia tidak yakin akan mewarisi posisi Markis. Catatan TL, viskaun di sini sebenarnya tidak merujuk pada gelarnya. Orang Tionghoa di sini pada dasarnya menulis Tuan Muda Markis tetapi dalam bentuk alamat. Tidak ada kata seperti itu dalam bahasa Inggris, jadi yang paling mendekati adalah viskaun, yang merupakan putra seorang Markis di bawah gelar bangsawan Inggris. Pemuda itu tersenyum dan berkata, Baiklah, saya akan berhenti menunda. Saya mendengar bahwa Totem Ras Naga Kuno muncul di tanah yang dianugerahkan adik perempuan. Saya kebetulan punya teman di ibu kota yang sangat tertarik dengan itu, dan dia meminta saya untuk membantu. Setelah Lan Luo mendengar itu, dia langsung berdiri. Kemudian, dia berkata dengan nada yang sangat serius dan ekspresi tenang, Longbo, sebaiknya kamu menjauh dari itu. Jika aku tahu bahwa kamu berani menargetkan Totem Ras Naga itu, aku akan segera berselisih denganmu. Pria bernama Longbo agak tertegun. Reaksi Lan Luo sangat intens. Setelah beberapa saat, Longbo tersenyum malu dan berkata, Menarik. Mengapa reaksinya begitu besar? Jika kamu menginginkannya, aku bisa memberikannya kepadamu. Namun, kamu tidak bergerak setelah sekian lama. Kamu harus tahu bahwa ada banyak orang yang tertarik pada Totem Ras Naga Kuno. Jika bukan karena ayah, yang lain pasti sudah bergerak sejak lama. Namun, kamu tidak bergerak sama sekali. Jika demikian, kamu akan berakhir membiarkan orang luar mendapatkan keuntungan cepat atau lambat. Lan Luo menunjukkan ekspresi serius saat dia berkata, Kamu tidak perlu repot-repot dengan masalahku. Jika kamu berani menargetkan Totem Ras Naga Kuno itu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Catatan TL, saya perhatikan bahwa nama Gou Yu selalu digunakan bersama dengan gelar Cluster Lore. Di bagian akhir novel, dia hampir selalu disebut sebagai Lan Luo. Ini membuat saya menduga bahwa Gou Yu mungkin adalah nama samaran yang dia gunakan saat berada di Soaring Dragon Grid Realem. Di atas atap, Xiao Chen langsung menerima kejutan yang luar biasa. Mungkinkah tebakannya salah? Jika bukan dia yang mengirim delapan belas pembunuh, maka orang lain yang melakukannya. Long Bo menggigit kukunya dan mendesah santai, sudah terlambat. Aku sudah bergerak. Kau mencari kematian. Saat Lan Luo mendengar itu, dia meledak, tidak lagi bisa menyembunyikan niat membunuhnya. Boom! Tepat pada saat ini, pintu pavilion didorong terbuka. Pelayan Xiao Yu menerobos masuk dengan tergesa-gesa. Lan Luo melihat dan menemukan beberapa luka di tubuh Xiao Yu. Terkejut, dia bertanya, Xiao Yu, mengapa kau dalam keadaan seperti itu? Ada prioritas untuk berbagai hal. Xiao Yu belum menyebutkan masalah tentang dirinya yang dihentikan oleh para penjaga. Sebaliknya, dia berkata, Tuan Bugus, Tuan Muda Ketujuh mengirim delapan belas pengawal bayangan untuk membunuh Xiao Chen dan bahkan menyuruh orang-orang menutup jalan. Delapan belas pengawal bayangan. Hati Lan Luo terasa hampa. Dengan delapan belas pengawal bayangan bergerak, bagaimana mungkin Xiao Chen bisa selamat? Pukulan ini terlalu hebat. Lan Luo kesulitan menerimanya. Tubuhnya gemetar saat kulitnya agak pucat. Tuan Muda Ketujuh, kami sudah melakukan yang terbaik, tetapi dia masih berhasil menerobos masuk. Tuan Muda Ketujuh, tolong hukum kami. Sekelompok pengawal di luar juga masuk dan berlutut di lantai. Longbo tersenyum tipis dan berkata, Tidak apa-apa. Mundurlah dulu. Kamu melakukannya dengan baik. Lan Luo tampak seperti dia mengerti sesuatu saat dia berkata, Tidak heran. Tidak heran kamu menunda saya di sini. Tidak membiarkan saya keluar. Longbo duduk dan menyesap teh. Kemudian, dia berkata perlahan, masalahnya sudah sejauh ini. Adik perempuan, jangan marah. Setelah beberapa saat, delapan belas pengawal bayangan seharusnya kembali dengan kabar baik. Mata Lan Luo tampak agak berkaca-kaca. Dia belum pernah merasa kesal dan hampa seperti ini dalam hidupnya sebelumnya. Rasanya seperti ada batu yang menekan hatinya, sangat tak tertahankan. Kabar baik, ekspresi Lan Luo tiba-tiba berubah dingin, membuat Longbo merasa ada yang tidak beres. Tepat saat Longbo hendak mengatakan sesuatu, Lan Luo melanjutkan, Jika sesuatu terjadi pada orang itu, lupakan saja rencanamu untuk pergi. Sebaiknya kamu berdoa agar tidak menerima kabar baik apapun. Awasi dia. Mulai sekarang, dia tidak boleh keluar dari pavilion ini bahkan setengah langkah pun. Setelah mengatakan itu dengan dingin, Lan Luo melambaikan tangannya dan pergi, tidak ingin lagi melihat wajah Longbo. Lan Luo takut dia tidak akan bisa menahan diri untuk tidak menyerang saat itu juga. Apa yang terjadi? Longbo sedikit mengernyit karena bingung. Apa yang terjadi? Lan Luo sepertinya benar-benar ingin membunuhku. Xiao Chen, yang berada di atap, segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata Xiao Chen benar-benar salah paham terhadap Lan Luo. Orang yang menyerangnya sebenarnya adalah Longbo ini, putra ketujuh markis naga terbang. Mengingat hal ini, Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan niat membunuh di matanya. Siapa di sana? Itu hanya keceplosan kecil, beberapa niat membunuh bocor dari mata Xiao Chen, dan lelaki tua yang bersembunyi di belakang Longbo tiba-tiba membuka matanya. Itu hanya jejak niat membunuh di mata Xiao Chen, tetapi lelaki tua yang melindungi Longbo segera menemukannya. Lelaki tua itu berteriak dan segera menyerang. Di atas atap, Xiao Chen dengan cepat memikirkan tindakan balasan. Haruskah dia melawan atau melarikan diri? Namun, melarikan diri jelas tidak praktis. Sekarang setelah Xiao Chen terekspos, bagaimana dia bisa keluar dari kediaman penguasa gugus ini? Dalam hal itu, hanya ada satu jalan yang tersisa untuk diambil. Dengan satu pikiran, Xiao Chen menyerang dengan tegas, bergerak di depan lelaki tua itu, dan menekan telapak tangannya ke bawah. Seluruh tubuhnya turun bersama ubin atap yang hancur. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen menghindari serangan lelaki tua itu dan menyerang Longbo. Lelaki tua itu mengira Xiao Chen pasti akan melarikan diri setelah ditemukan. Dia tidak menyangka Xiao Chen begitu berani menyerang alih-alih berlari. Tubuh lelaki tua itu kebetulan bersentuhan dengan tubuh Xiao Chen. Ketika dia mencapai atap, Xiao Chen sudah turun dan menekan Longbo. Hal ini membuat lelaki tua itu marah. Tidak disangka dia ditipu oleh seorang venerate. Sialan, dia meraung marah dan berputar untuk menangkap Xiao Chen. Longbo tetap tenang saat duduk di kursi tuan rumah. Dia tersenyum dingin. Kamu hanya seorang venerate yang tidak penting, namun kamu berani menyerangku secara diam-diam. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Titik di antara alis Longbo bersinar, dan kehendak jiwa yang besar segera melonjak keluar. Xiao Chen bahkan tidak perlu berpikir. Segel naga berwarna biru di soul poolnya melepaskan cahaya terang. Kemudian, kehendak jiwa yang mengandung Divine Might dari Azure Dragon menyerbu keluar tanpa rasa takut. Boom! Kedua kehendak jiwa itu berbenturan. Tidak ada ketegangan sama sekali. Xiao Chen memiliki energi jiwa yang kuat dari Fogat Flame, yang didukung oleh Divine Might Azure Dragon. Ini menghancurkan kehendak jiwa Longbo yang lemah dan terus mengalir. Dengan kuat menekan Longbo, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang. Pada saat yang sama, sosok lelaki tua itu juga meluncur mendekat. Sepertinya lelaki tua itu akan menyentuh Xiao Chen dan menekannya di saat berikutnya. Berhenti, ambil langkah lain, dan aku akan membunuhnya. Mengandalkan kemauan jiwa, Xiao Chen mengulurkan tangan dan meraih Longbo, berbalik dengan cepat. Pada saat ini, lelaki tua berpakaian hitam itu hanya berjarak setengah langkah dari Xiao Chen. Jika Xiao Chen sedikit lebih lambat, lelaki tua itu akan segera menekannya dan membunuhnya di tempat. Lepaskan tuan muda ketujuh, Xiao Chen memegang leher Longbo dengan satu tangan. Dia meremasnya sedikit, dan wajah pucat Longbo langsung menunjukkan rasa sakit. Hal ini membuat lelaki tua berpakaian hitam itu takut dan mundur, tidak berani bertindak gegabu. Pada saat ini, Xiao Chen sedikit rileks. Dia berpikir dalam hati, itu berbahaya. Memikirkan bahwa lelaki tua berpakaian hitam ini sebenarnya adalah Star Venerate tahap akhir yang menakutkan. Jika aku benar-benar melawan orang seperti itu, dia hanya perlu satu gerakan untuk membunuhku. Tentu saja, itu jika Xiao Chen tidak menggunakan Divine Might dari Fogat Flame di lautan kesadarannya. Xiao Chen, segalanya terjadi terlalu cepat. Begitu Xiao Chen mendarat, seorang pria parubaya yang tersembunyi dalam kegelapan segera melindungi klaster lor. Kemudian, keduanya bergerak sangat jauh ke belakang. Ketika Lan Luo melihat Xiao Chen, dia memanggil namanya dengan ekspresi terkejut yang sulit disembunyikan. Setelah mendengar teriakan Lan Luo, Xiao Chen mengangguk sedikit sebagai tanda terima kasih. Kau tidak mati, dimana delapan belas pengawal bayanganku. Setelah mengetahui identitas Xiao Chen, Long Bo tercengang. Orang yang memegang totem ras naga itu sebenarnya belum mati. Sebaliknya, Xiao Chen menerobos masuk ke kediaman penguasa gugus dan menahannya. Perkembangan situasi benar-benar melampaui harapannya. Xiao Chen, jangan gegabuh. Biarkan dia turun, aku akan membantumu mengatasinya. Setelah kejutan yang menyenangkan itu, Lan Luo menjadi tenang. Ini bukan saatnya untuk bergembira. Xiao Chen ada di sini untuk membalas dendam. Sekarang setelah dia menekan Long Bo, jika dia membunuhnya dengan gegabuh, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ayah pasti akan marah. Pada saat itu, tidak peduli seberapa cakapnya Xiao Chen, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Tidak, aku pasti tidak bisa membiarkan itu terjadi. Saat Lan Luo memikirkan ini, dia menjadi cemas lagi. Lan Luo tidak mau kehilangan harapan yang baru saja muncul lagi. Dia sudah mengalaminya sekali sebelumnya. Dia tidak ingin mengalami perasaan menyesatkan dan rasa sakit putus asa itu lagi. Dia perlu menasihati Xiao Chen untuk berhenti. Mata Long Bo menyipit dalam ekspresi berbahaya. Dia tidak khawatir akan ditahan oleh Xiao Chen. Dia berkata dengan dingin, Senior An, tidak perlu peduli padaku. Serang saja dan bunuh bajingan ini. Dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Ya, kekejaman dingin berkilauan di mata lelaki tua berpakaian hitam itu. Kemudian, sosoknya melintas saat dia menyerbu. Krak, orang tua itu mendengar suara renyah dari leher Long Bo. Kemudian, seluruh kepala Long Bo terpelintir ke belakang, dan tubuhnya lemas saat jatuh ke tanah. Jika Xiao Chen akan mati juga, maka tidak perlu bersikap baik kepada Long Bo dan pasrah pada kematian. Pemahaman Long Bo tentang Xiao Chen terlalu sederhana. Dia tidak pernah berpikir tentang bagaimana orang ini berani menerobos masuk ke kediaman penguasa gugus. Bagaimana mungkin Xiao Chen menjadi seseorang yang bimbang dan pelin-pelan? Tempat itu menjadi sunyi senyap. Pria tua berpakaian hitam itu tercengang. Ini adalah putra ketujuh markis naga terbang. Mengapa orang berpakaian putih ini membunuh Long Bo begitu saja, tanpa ragu sama sekali? Tegas dan tanpa ampun. Pria tua berpakaian hitam itu juga sangat naif. Mengapa Xiao Chen harus ragu? Apa yang perlu diragu-ragukan dan direnungkan? Haruskah Xiao Chen merasa bimbang dan tidak melakukan apa-apa, lalu membiarkan pria tua itu memukulnya sampai mati dengan satu pukulan telapak tangan? Xiao Chen tidak sebodoh dan sebodoh itu. Terlebih lagi, dia tidak akan selembut itu. Sementara semua orang tercengang, Xiao Chen berbalik dan segera meninggalkan tempat itu. Tuan muda, panik, pria tua berpakaian hitam itu bergegas ke tubuh Long Bo yang lemas dan berteriak marah. Suara pria tua itu mengandung sedikit keputus asaan. Sebagai pengawal pribadi Long Bo, dia gagal melindungi tuannya. Tentu saja, lelaki tua itu tidak mungkin lolos dari kematian. Dia sangat jelas tentang betapa mengerikannya markis naga terbang itu. Pada saat ini, hanya rasa takut dan putus asa yang tersisa. Xiao Yu, sampaikan perintahku. Biarkan tuan muda Xiao pergi. Tidak seorang pun boleh menghalanginya. Ya, setelah mengirimkan proyeksi suara itu, Lan Luo merasa agak sedih. Xiao Chen juga tidak mendengarkannya kali ini. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia merasa sedih. Kakak Bai, bantu aku melihat dan melihat apakah kakak laki-lakiku yang ketujuh bisa diselamatkan. Lan Luo juga terkejut saat dia melihat tubuh Long Bo. Siapa yang bisa membayangkan Xiao Chen begitu tegas? Tidak perlu melihat. Dia tidak akan mati. Namun, keinginan jiwanya telah hancur sebelumnya, dan dia kehilangan begitu banyak aura hidupnya. Bahkan jika dia diselamatkan, dia akan lumpuh. Akan sulit baginya untuk pulih. Mata pria paruh baya itu sangat tajam. Hanya dengan satu lirikan, dia berhasil mendiagnosis situasi Long Bo. Lagi pula, saat Long Bo sekarat, dia masih bernapas, dan jiwanya belum tercerai-berai. Xiao Chen tidak punya waktu untuk memberikan pukulan berat sebelum pergi. Karenanya, Long Bo berhasil bertahan hidup. Proses meninggalkan kediaman klaster Lord jauh lebih mudah dari yang diantisipasi Xiao Chen. Dia tidak harus menggunakan Divine Might seperti yang direncanakannya pada awalnya. Dia bahkan tidak menghunus Tyron Saber. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen mengerti mengapa tanpa perlu menebak, Lan Luo telah membuat pengaturan. Sekarang, dia berhutang dua kebaikan padanya. Dia mendesap pelan dalam hatinya dan tiba di jalan. Sambil berpikir keras, Xiao Chen menuju ke pavilion putri tersenyum. Dia pasti tidak bisa tinggal lama di Soaring Dragon City, Jadi dia harus mencari tempat lain untuk membuang harta karun yang dimilikinya. Namun, itu tidak mendesak. Bagaimanapun, ini adalah harta karun alam yang langka dan berharga. Menjualnya tidak akan menjadi masalah. Xiao Chen sedang dalam suasana hati yang cukup baik. Begitulah dia selama ini. Dia membalas kebaikan dengan kebaikan dan kejahatan dengan kejahatan. Dia tegas dalam membunuh dan cepat membalas kebaikan atau dendam. Jika seorang pria bisa membalas dendam dalam satu malam, Dia sama sekali tidak akan menunggu selama 10 tahun. Catatan TL, ini mengacu pada ungkapan Cina, Seorang pria tidak akan khawatir menunggu 10 tahun untuk membalas dendam. Padanan terdekat dalam bahasa Inggris adalah, Balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin. Jika seseorang terkekang oleh kekhawatiran atas segalanya saat masih hidup, Apa gunanya hidup? Setelah membunuh Longbo, Xiao Chen tidak merasa khawatir. Pertama, pihak lain telah mengirim pembunuh untuk mengambil nyawa Xiao Chen saat Xiao Chen dalam perjalanan kembali. Kedua, setelah ditahan oleh Xiao Chen, Longbo telah melebih-lebihkan dirinya sendiri, Masih ingin membunuh Xiao Chen. Ada pepatah, jika seseorang tidak mencari masalah, dia tidak akan mati. Membunuh Longbo tidak akan meninggalkan hambatan mental sama sekali bagi Xiao Chen. Tanpa melampiaskan amarahnya, dia akan kesulitan untuk tenang. Sekarang setelah dia melampiaskan amarahnya, hatinya secara alami menjadi tenang. Sekarang, Xiao Chen hanya ingin mencari tempat untuk minum-minum. Tentu saja, pavilion putri tersenyum adalah pilihan pertamanya. Selain itu, dia bisa bertanya tentang bintang utama Ling Long dan keponakannya yang ahli bela diri, Ling Yu. Setelah beberapa saat, Xiao Chen tiba di pavilion putri tersenyum. Saat ini, hari sudah malam. Kota naga terbang terang-benderang dengan lentera. Ini seharusnya menjadi jam sibuk bagi bisnis pavilion putri tersenyum. Namun, ketika Xiao Chen tiba di sana, dia hanya bisa menggambarkan tempat itu sebagai tempat yang tenang. Tidak berisik dan ramai seperti saat dia pertama kali datang. Tampaknya pavilion putri tersenyum telah mengalami kemunduran. Bahkan tidak ada seorang pelayan pun yang menyambut para tamu. Setelah masuk, Xiao Chen harus berinisiatif memanggil seseorang sebelum seorang pelayan datang untuk melayaninya. Satu kamar dan anggur yang enak, kata Xiao Chen. Pelayan itu tersenyum tipis dan berkata, Tuan muda sendirian, kan? Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, siapkan porsi dan cangkir untuk dua orang. Setelah memasuki ruangan, Xiao Chen bertanya dengan bingung, kenapa pavilion putri tersenyum tidak memiliki tamu utama akhir-akhir ini. Sangat sepi, bahkan tidak ada seorang pun yang terlihat di sekitar. Pelayan itu menjawab dengan nada meminta maaf, Tuan muda mungkin sudah lama tidak datang ke kota naga terbang. Keranjang peri pavilion putri tersenyum kami hilang hampir setahun yang lalu. Semua tamu utama telah kembali ke ibu kota. Markas besar membuat beberapa pengaturan, dan para tamu utama tidak akan datang ke kota naga terbang untuk saat ini. Xiao Chen merasa sedikit terkejut mendengarnya. Kemudian, dia teringat bahwa keranjang peri yang dicuri Jiang He dari pavilion putri tersenyum saat ini berada di cincin penyimpanannya, diam-diam mengumpulkan debu. Jika dia tidak menyebutkan keranjang peri, Xiao Chen pasti sudah melupakannya. Karena tidak ada lagi keranjang peri, tidak bisakah yang lain dibuat? Xiao Chen bertanya dengan bingung. Pelayan itu tersenyum. Sulit. Keranjang peri tidak bisa dibuat begitu saja sesuai permintaan. Itu adalah alat dao puncak dengan pengerjaan yang rumit. Formasi di dalamnya rumit dan butuh setidaknya tiga tahun untuk membuatnya. Aku tidak yakin apa yang akan terjadi pada pavilion putri tersenyum ini saat itu. Ternyata begitu banyak upaya yang dilakukan untuk membuat keranjang peri. Ini mengejutkan Xiao Chen. Dia mengambil cangkir anggur dan menyesapnya sedikit. Tidak lagi berlama-lama pada topik ini, dia berkata, Aku ingin bertanya tentang Linglong, si pemeran utama. Apakah kamu tahu kemana dan kapan dia pergi? Pelayan itu tersenyum hangat. Ini benar-benar kebetulan. Aku adalah pelayan pribadi Linglong. Nona mudaku sudah berangkat ke ibu kota. Itu sekitar setengah tahun yang lalu. Awalnya, dia seharusnya pergi lebih awal. Namun, ada orang bodoh yang ingin belajar pipa atau semacamnya. Saya tidak yakin apa yang dipikirkan Nona muda, tetapi dia benar-benar setuju. Ini menundanya dan mengakibatkan dia pergi dua bulan lebih lambat dari yang awalnya direncanakan. Mempelajari pipa, Xiao Chen tidak bisa menahan senyum. Keponakan bela diri kecil Lingyu benar-benar berusaha keras. Baiklah, Anda boleh pergi dulu. Saya akan menelpon Anda jika saya butuh sesuatu. Baiklah, Tuan Muda, nikmatilah. Setelah pelayan itu pergi, Xiao Chen mencari-cari di sekitar cincin penyimpanannya. Akhirnya, dia menemukan keranjang peri yang berdebu di sudut. Xiao Chen tetap tinggal di kota api naga, sibuk berkultivasi. Dia hampir lupa tentang alat dao puncak ini. Dia ingat bahwa dia hampir terjebak di sana ketika dia mencoba menaklukkannya saat itu. Dia telah memotong indera spiritualnya dan keluar setelah banyak kesulitan. Sekarang, dia telah membentuk kehendak jiwa dan energi jiwanya luar biasa. Xiao Chen percaya bahwa dia harus dapat menaklukkan keranjang peri ini dan menempatkan tanda spiritualnya di atasnya. Setelah itu, dia akan dapat sepenuhnya mengendalikan alat dao puncak ini. Wash! Indera spiritual Xiao Chen menerobos ke dalam keranjang peri. Dia langsung memasuki labirin. Layar kuno yang tak terhitung jumlahnya muncul, saling bersilangan. Labirin itu sangat rumit, sama seperti sebelumnya. Indera spiritual yang membentuk Xiao Chen di sana terperangkap di dalam, tidak dapat keluar. Namun, kali ini berbeda dari sebelumnya. Kekuatan Xiao Chen sekarang luar biasa, tidak seperti sebelumnya. Hancurkan, teriak Xiao Chen, dan dia menggabungkan kehendak jiwanya dengan indera spiritualnya sebelum membiarkannya meletus. Cahaya biru menyala, dan semua layar langsung berubah menjadi debu yang beterbangan di udara. Seperti salju yang turun di langit malam yang gelap. Kali ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, debu terus beterbangan di udara dan tidak membentuk labirin baru. Ini karena Xiao Chen telah menghancurkan labirin dari fondasinya. Labirin tanpa batas yang terus beregenerasi tidak akan muncul lagi. Xiao Chen bergerak maju di tengah debu yang beterbangan. Kemudian, dia melihat seorang wanita yang sedang tidur di batas penglihatannya. Wanita ini tampak seperti peri. Matanya terpejam seolah-olah dia baru saja tertidur. Bulu matanya jelas. Kulitnya seperti salju dan tampak secantik bunga. Peri teratai biru. Dia adalah pendiri pavilion putri tersenyum. Saat itu, dialah yang melakukan tarian pedang setelah banyak spirit jade terbang ke keranjang peri. Xiao Chen masih ingat pemandangan bunga-bunga memenuhi tempat itu, memabukkan 3.000 tamu, embun beku dari satu pedang membekukan 14 provinsi. Dia ingat dengan jelas gerakan terakhir tarian pedang. Sulit untuk melupakannya. Wanita ini jelas merupakan bakat yang tak tertandingi. Setiap kerutan dan senyumnya memancarkan kecantikan yang dapat menghancurkan negara. Hal ini mengakibatkan orang-orang menjulukinya peri teratai biru. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dari wanita ini dengan susah payah. Kemudian, ia pindah ke belakang dan menyingkirkan tanda spiritual yang ditinggalkan pemilik sebelumnya. Akhirnya, ia meninggalkan seutas keinginan jiwanya yang meninggalkan tandanya di sana. Keranjang peri secara resmi berganti tuan. Pada saat ini, ruang gelap itu menyala. Xiao Chen merasakan tanah yang kokoh di bawah kakinya dan menemukan bahwa sekelilingnya adalah formasi yang luas. Itu benar, itu benar-benar formasi yang luas. Ada banyak bintang yang berkelap-kelip di langit, dan bulan tergantung tinggi di atasnya. Bulan yang cerah adalah pusat formasi, dan bintang-bintang yang redup membentuk 999 formasi yang berbeda. Ratusan bunga mekar di tanah, masing-masing bersaing dalam keindahan. Padang bunga tampak tak berujung, seperti lautan bunga. Xiao Chen tidak dapat melihat berapa banyak formasi yang terletak di dalam lautan bunga. Langit dan tanah saling terhubung. Formasi bintang dan bunga saling terkait. Hanya satu gerakan yang menyebabkan bintang-bintang bergerak dan bunga-bunga mekar dan layu. Ada segala macam perubahan, tampak tak terduga dan misterius. Peri teratai biru berbaring dengan tenang di antara bunga-bunga. Sekarang, Xiao Chen akhirnya percaya bahwa alat dao ini memang membutuhkan waktu 3 tahun untuk mempersiapkannya. Itu masih belum sepenuhnya benar. Dia merasa bahwa sudah sangat mengesankan untuk dapat membuat ini dalam waktu 3 tahun. Peri teratai biru yang sedang tidur tampak menawan, menggelitik rasa ingin tahu para lelaki hingga ke titik ekstrim. Sementara mata peri teratai biru tertutup rapat, dia sudah tampak begitu cantik. Jika dia membuka matanya, betapa menawannya dia. Namun, itu hanya pikiranku. Xiao Chen tahu tentang keanehan keranjang peri ini. Keranjang itu perlu menyerap cukup banyak batu giokroh sebelum formasi itu dapat diaktifkan untuk menampilkan fenomena misterius dari berbagai tingkatan. Semakin banyak batu giokroh, semakin megah dan indah fenomena misterius itu. Dikatakan bahwa tidak seorang pun pernah melihat peri teratai biru muncul dari keranjang peri asli pavilion putri tersenyum sebelumnya. Peri teratai biru dalam replika hanya sesekali diundang oleh beberapa tamu yang luar biasa untuk menampilkan tarian pedangnya yang kuat. Xiao Chen mengusap dagunya saat dia mengamati formasi rumit di atas dan di bawah, kerutan tebal muncul di wajahnya. Karena prestasinya yang mendalam dalam geomansi, dia dapat mengatakan bahwa formasi yang besar dan rumit itu menyembunyikan jurus pembunuh yang kuat. Namun, jurus pembunuh ini tersembunyi dengan baik. Tidak akan mudah untuk mengungkapnya. Mungkin rumor itu benar. Keranjang peri bukanlah sesuatu yang tidak berguna yang hanya dapat mewujudkan fenomena misterius yang luar biasa. Setelah misterinya terungkap, keranjang peri dapat berubah menjadi alat dao yang kekuatannya tak ternilai. Mungkin tidak perlu mencari tahu misterinya sama sekali. Mungkin seseorang hanya perlu mengaktifkan semua formasi yang dibentuk oleh bintang-bintang dan bulan di langit serta lautan bunga di tanah sebelum mewujudkan jurus pembunuh itu. Coba pikirkan, seberapa mengerikan jurus pembunuh yang terwujud dari begitu banyak formasi. Begitu jurus pembunuh ini muncul, pasti akan sangat mengerikan. Namun, ini hanya sekadar pikiran. Jika Xiao Chen benar-benar ingin mengaktifkan semua formasi di keranjang peri, ia akan membutuhkan banyak sekali batu giyokroh. Namun, jika ia bertahan, keranjang peri mungkin menjadi alat pembunuh yang hebat untuk mempertaruhkan nyawanya di masa depan jika ia benar-benar dalam bahaya besar. Xiao Chen menarik indera spiritualnya dari keranjang peri dan kembali ke dunia nyata. Kemudian, ia meneguk anggur lagi. Pintu keruangan yang elegan itu terbuka, dan Lan Luo masuk sendirian. Setelah melihat cangkir dan anggur lainnya yang disiapkan di atas meja, Lan Luo bertanya, kau tahu aku akan datang. Tetap berdiri, Lan Luo melanjutkan dengan gelisah, mengapa kau tidak pernah mendengarkanku, dengan keras kepala ingin membunuh Longbo. Di Purple Sun City, Xiao Chen tidak mendengarkan nasihatnya untuk meninggalkan Scarlet Blood War Banner ketika meninggalkan Purple Sun City. Di Cluster Lords Residence, Xiao Chen tidak mendengarkan Lan Luo lagi, langsung membunuh Longbo. Kedua hal ini mirip satu sama lain. Lan Luo tidak bisa mengerti. Setelah berpikir sejenak dan minum dalam diam, Xiao Chen menatap cangkir dan bertanya, mengapa kau pikir aku harus mendengarkanmu. Sepertinya ada beberapa kesalahpahaman di antara kita yang tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Minuman ini adalah milikku, mari kita bertemu lagi jika memang ditakdirkan. Tidak peduli apa, aku berhutang budi padamu sekarang. Lan Luo memainkan cangkir anggur di tangannya dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Haruskah kau menghitung bantuan dengan begitu jelas? Ketika pandangan tidak dapat didamaikan, akan membuang-buang nafas untuk melanjutkan diskusi. Xiao Chen merasa tidak berdaya. Dia ingin membicarakan semuanya dengan baik-baik dengan Lan Luo, tetapi dia menemukan bahwa karakter mereka benar-benar berbeda. Mungkin mereka berdua terlalu keras kepala. Tidak ada yang mau mengalah, keduanya merasa bahwa mereka benar. Sebenarnya, tidak ada yang salah. Tidak ada yang bisa disalahkan. Hanya saja banyak hal di dunia ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan benar dan salah. Aku pergi dulu. Xiao Chen meletakkan cangkir anggur dan berdiri untuk pergi. Namun, tepat ketika dia berdiri, seseorang dengan kasar mendorong pintu ruangan yang elegan itu hingga terbuka. Enam orang muncul di luar pintu. Pemimpin itu menatap Xiao Chen dan tersenyum. Kau ingin pergi. Kau tidak bisa melakukannya sekarang. Itu adalah sekelompok orang yang datang untuk mencari Xiao Chen atas perintah Liu Ruyue. Ketika Xiao Chen melihat keenam orang di luar pintu, dia secara naluriah merasakan keakraban. Garis keturunan yang familiar mengalir di tubuh orang-orang ini. Dia menyadarinya dengan sangat mudah. Mata orang-orang ini tampak familiar namun aneh. Dia hanya perlu satu kali melihat untuk menyadarinya. Namun, dia tidak merasakan kedekatan apapun. Sebaliknya, dia menjadi waspada. Para pendatang baru ini bermusuhan. Mata orang-orang ini tidak mengandung niat baik. Mereka waspada dan serius. Pemimpin itu menunjukkan permusuhan di matanya, tidak menyembunyikannya sama sekali. Dalam sekejap, Xiao Chen mengerti apa yang diinginkan orang-orang ini. Mereka ada di sini untuk apa yang disebut Totem Ras Naga Kuno. Dia berkata langsung, aku tidak memiliki Totem Ras Naga Kuno. Kamu juga harus tahu bahwa meskipun Totem itu tersembunyi di cincin penyimpanan, orang-orang Ras Naga masih bisa merasakannya. Kamu seharusnya memiliki jawaban yang kamu inginkan sekarang. Kemudian, seseorang berjalan maju dari belakang. Itu adalah Wu Su. Ini adalah murid Ras Naga yang sangat dikagumi Li Uruyue. Meskipun dia memiliki karakter yang lebih tenang dan lebih stabil, dia tidak cukup kuat. Wu Su menatap Xiao Chen dan merasa aura Xiao Chen agak familiar. Namun, aura Xiao Chen juga terasa aneh. Situasi seperti itu tidak jarang terjadi. Wu Su mengira Xiao Chen adalah murid Ras Naga yang garis keturunannya sangat tipis. Karena Xiao Chen bukanlah naga ilahi atau naga sejati seperti naga melingkar, naga guntur, atau naga langit, dia pasti naga palsu. Itu juga yang disebut sebagai naga berdarah campuran dalam Ras Naga. Wu Su berkata dengan serius, Jangan khawatir. Kami tidak memiliki niat jahat. Kamu memang tidak memiliki aura Totem pada dirimu. Namun, Putri Suci kami ingin bertemu denganmu untuk memahami apa yang terjadi. Putri Suci, Xiao Chen merenung, merasa penasaran tentang Putri Suci ini. Namun, dia pasti tidak bisa pergi. Seseorang mungkin mengenal seseorang untuk waktu yang lama tanpa memahami sifat asli orang itu. Yang terpenting, Xiao Chen tidak bisa berbicara tentang semua yang terjadi di kota naga bawah tanah, terutama kepada orang-orang dari Ras Naga. Dia telah menjarah begitu banyak harta Ras Naga dan bahkan mewarisi api dewa palsu. Ketika Putri Suci bertanya tentang hal itu, bagaimana dia akan mengubah jawabannya? Jika dia tidak bisa menjawab, itu akan tetap menimbulkan kecurigaan dan menciptakan konflik. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen membuat keputusannya. Dia menolak mereka, berkata, Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Jika kalian memiliki pertanyaan, kalian dapat bertanya kepadaku sekarang. Selain itu, aku tidak memiliki totem Ras Naga dan tidak perlu pergi bersamamu. Jiang Cheng tersenyum meremehkan. Kau menolak. Apa kau pikir kau punya hak untuk menolak? Kau hanya naga rendahan berdarah campuran. Apakah kau memiliki totem atau tidak? Kau tidak punya keputusan akhir. Kakak senior Wu hanya bersikap sopan padamu. Kata-kata yang berani. Apakah semua orang dari Ras Naga sama sombongnya dan egoisnya sepertimu? Ketika Lan Luo, yang sedang duduk, mendengar kata-kata, naga rendahan berdarah campuran, dia merasakan gatal di hatinya dan langsung kesal. Dia langsung berdiri dan pergi ke sisi Xiao Chen, menatap dingin ke arah Jiang Cheng. Jiang Cheng melihat dandanan dan sosok Lan Luo. Kemudian, dia tersenyum dingin. Orang-orang kaya klan bangsawan yang tidak berguna dari dinasti itu mungkin menganggap wanita-wanita dari pavilion putri tersenyummu sebagai beberapa karakter utama, tetapi bagiku, Jiang Cheng, kau hanya wajah yang cantik. Minggirlah. Tepat setelah Jiang Cheng berbicara, dia mengulurkan tangannya ke depan untuk menamparnya. Berani sekali. Situasi itu membuat Xiao Chen marah. Dia tidak keberatan orang-orang memanggilnya naga berdarah campuran atau hal-hal seperti itu. Yang kuat memiliki keanggunannya sendiri. Tidak perlu bertengkar dengan sembarang orang. Namun, mereka yang mempermalukan teman-teman Xiao Chen adalah cerita lain. Tanpa berpikir, aura Xiao Chen meledak dari seluruh tubuhnya, dan dia meninju. Ten Call Ground Force langsung meletus. Pukulan itu tiba lebih dulu meskipun diluncurkan kemudian dan mengenai dada Jiang Cheng. Bang, saat cahaya tinju hendak mendarat, Jiang Cheng mengaktifkan energi esensi sejati di tubuhnya, membentuk perisai pelindung. Jiang Cheng berpikir bahwa dia dapat dengan mudah memblokir pukulan ini. Siapa yang tahu, pukulan secepat kilat Xiao Chen sebenarnya mengandung Ten Call Ground Force. Tabrakan kedua energi itu menghasilkan gelombang kejut yang besar. Seluruh ruangan yang elegan itu tiba-tiba bergetar, dan berbagai dekorasi memancarkan cahaya lembut, mencoba meniadakan kekuatan yang menyebar ini. Namun, kekuatan yang meledak itu terlalu kuat. Layar dan lukisan itu hanya bertahan sesaat sebelum hancur dengan suara, ping, yang tak ada habisnya. Pukulan ini langsung mengirim Jiang Cheng terbang kembali, dan dia jatuh di atas bagian tengah aula. Orang-orang di kamar-kamar di lantai itu semua terkejut oleh suara aneh itu dan keluar untuk melihat. Orang-orang ini melihat Jiang Cheng menabrak pagar koridor seberang seperti bola meriam. Sialan! Jiang Cheng segera menjadi marah. Dia berteriak, dan gambar naga putih yang tidak jelas muncul di belakangnya. Naga putih itu meraung dengan ganas, tampak sangat ganas dan menakutkan. Kekuatan naga yang mengerikan meletus dari tubuh Jiang Cheng. Bang! 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 Jendela-jendela di semua arah hancur. Para kultifator yang menonton dari pagar tidak dapat menghalangi kekuatan naga dan akhirnya terhempas kembali. Ekspresi wusu sedikit berubah. Kakak perempuannya telah berulang kali menginstruksikan mereka untuk tidak meledakkan masalah. Namun, keadaan berubah menjadi situasi saat ini. Xiao Chen merasakan kekuatan naga dan melihat gelombang kejut berbentuk naga melonjak dari depan, tampak mengamuk dan ganas. Dia maju satu langkah dan mengulurkan tangan. Kemudian, dia menarik Lanluo di belakangnya, melindunginya. Tatapan Xiao Chen berubah dingin. Dia melemparkan pukulan yang berlapis dengan kekuatan naga Azure Dragon, meletus dengan 10 kekuatan kuali. Boom! Gelombang kejut berbentuk naga segera hancur. Wosh! Setelah pukulan ini, Xiao Chen dengan lembut mendorong dengan kakinya, tidak mau membawa pertempuran ke dalam ruangan dan melibatkan Lanluo. Dia langsung menyerbu ke Aola dan memulai pertarungan sengit dengan Jiang Cheng di udara. Dua naga saling bertarung, bentrok tanpa menyerah. Hanya dalam sekejap mata, keduanya bertukar 10 gerakan. Bagi yang lain, itu tampak seperti dua bayangan naga yang berbeda sedang bertarung dan meraung di udara. Kekuatan naga yang mengerikan menyebar. Formasi pelindung di pavilion putri tersenyum bergetar terus-menerus di bawah dampak pertarungan keduanya. Seluruh bangunan berguncang seolah-olah akan runtuh kapan saja. Pertarungan antara keduanya seperti pertarungan antara para ahli tingkat Star Venerate, bahkan mungkin tingkat yang lebih tinggi dan lebih intens. Para ahli yang menjaga pavilion putri tersenyum telah lama terkejut. Namun, ketika mereka melihat pemandangan di udara, ekspresi mereka berubah tidak sedap dipandang. Mereka tidak berani bergerak. Apa yang terjadi? Tepat pada saat ini, manajer berpangkat tertinggi muncul dan bertanya tentang situasinya. Itu orang-orang dari ras naga. Salah satu dari mereka tampaknya memiliki garis keturunan naga putih, salah satu dari enam naga ilahi berwarna. Orang-orang dari ras naga. Manajer itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Orang-orang ini memiliki latar belakang yang terlalu hebat. Dia tidak dapat menangani ini sama sekali. Ini bukan ibu kota dinasti Yanwu. Manajer itu sama sekali tidak berani menyinggung orang-orang dari enam naga ilahi berwarna di kota naga melonjak ini. Ini adalah garis keturunan asli dari seratus ras yang sangat sunyi, garis keturunan tingkat penguasa. Orang-orang seperti itu akan menjadi bakat yang luar biasa bahkan di alam besar pusat. Tidak banyak orang yang berani menyinggung orang-orang seperti itu. Xiao Chen, yang sedang bertarung dengan Jiang Cheng, merasa agak terkejut. Kultivasi Jiang Cheng sangat mirip dengannya, tetapi Jiang Cheng masih bisa mengeluarkan kekuatan yang mencengangkan, tidak lebih lemah dari seorang pemuja bintang. Ini adalah pertama kalinya Xiao Chen bertemu dengan lawan seperti itu dengan kultivasi yang sama. Hanya satu orang dari ras naga yang sudah sekuat ini. Xiao Chen agak kecewa dengan pemikiran ini. Jika memang begitu, apakah putra mahkota dewa naga itu akan lebih kuat? Setelah melihat ekspresi di wajah Xiao Chen, Jiang Cheng tersenyum dingin dan berkata, Belum terlambat untuk menyerah sekarang. Nanti, kamu bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk menyerah. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Kemudian, dia tersenyum. Kamu terlalu banyak berpikir. Dia memang kecewa. Namun, itu bukan karena Jiang Cheng. Xiao Chen hanya melihat bahwa pihak lain bukanlah orang terkuat di ras naga. Namun, Jiang Cheng sudah memiliki kekuatan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa masih ada celah besar antara Xiao Chen dan putra mahkota dewa naga. Namun, Jiang Cheng berasumsi bahwa Xiao Chen takut padanya. Terlalu banyak berpikir. Kamu hanya naga berdarah campuran yang rendahan. Aku memang terlalu banyak berpikir. Kalau begitu, mati saja. Ekspresi mengejek Xiao Chen membuat Jiang Cheng marah. Dia menganggap dirinya berstatus tinggi, sangat menekankan kemuliaan garis keturunan. Kebanggaan di hati Jiang Cheng tidak mengizinkan naga berdarah campuran, seperti Xiao Chen, untuk mengejeknya. Jiang Cheng segera mengaktifkan garis keturunan grid desolate eon miliknya. Pada saat itu, auranya tumbuh semakin kuat. Gambar naga putih di belakang Jiang Cheng berubah sangat realistis saat ini. Mata naga menjadi merah tua, dan kekuatan naga grid desolate eon kuno muncul kembali di dunia. Kekuatan naga yang menyebar di udara langsung berubah sangat berat, terasa seperti padat. Berderit, berderit. Beberapa pilar yang menopang bangunan mulai runtuh dan jatuh. Sepertinya bangunan itu benar-benar akan runtuh. Akan kutunjukkan pada naga berdarah campuran rendahan sepertimu betapa mulianya garis keturunan. Jiang Cheng kehilangan kesabaran dan meraung. Puntaian ki naga yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuhnya. Ini membentuk banyak gambar naga putih yang mulia. Dengan seratus naga yang melonjak, auranya tumbuh jauh lebih kuat, mencapai tingkat yang menakutkan. Bodoh. Namun, saat Jiang Cheng mendekat, Xiao Cheng menampakkan ekspresi jijik, dan matanya tiba-tiba berubah menjadi keemasan. Xiao Cheng mengaktifkan garis keturunan grid desolate eon miliknya, dan garis keturunan grid 8 azure dragon miliknya langsung menghancurkan aura Jiang Cheng. Sebelum pihak lain sempat bereaksi, Xiao Cheng menendang. Plop. Sebuah lubang muncul di dinding pavilion putri tersenyum saat Jiang Cheng terlempar seperti karung pasir dan jatuh di jalan. Wu Su dan yang lainnya tercengang saat melihat ini. Mereka tidak menyangka akan mendapat hasil seperti itu. Adik junior Jiang Cheng telah menyingbung Wu sebelumnya. Mohon maafkan dia. Wu Su merasa sangat cemas. Dia hanya ingin segera keluar dan memeriksa luka-luka Jiang Cheng. Jadi, Wu Ekse dengan santai memberi hormat dengan tangan terkepal dan meminta maaf kepada Lan Luo, yang menurutnya adalah seorang bintang utama pavilion putri tersenyum. Kemudian, dia bersiap untuk pergi dengan cepat. Namun, tepat pada saat ini, beberapa aura yang sangat kuat tiba di udara. Orang-orang ini menerobos penghalang dan dinding pavilion putri tersenyum. Ketika mereka mendarat, mereka bertanya dengan cepat, pemimpin kelompok, apakah Anda baik-baik saja? Wu Su dan rekan-rekannya, yang telah berbalik, berbalik ketika mereka mendengar ini. Kelompok naga putih benar-benar tercengang. Masalah telah menjadi tidak terkendali. Wu Su memikirkan kata-kata Jiang Cheng. Jiang Cheng telah menyingbung orang yang seharusnya tidak dia lakukan ke tingkat yang tidak dapat didamaikan. Penguasa gugusan Orang yang ingin ditampar Jiang Cheng sebelumnya adalah penguasa gugusan Gou Yu, putri kecil kesayangan Markis Naga Terbang. Dia adalah orang yang diperintahkan Liu Rui untuk tidak pernah menyinggung perasaannya jika memungkinkan. Namun, sekarang semuanya menjadi kacau. Penguasa gugusan, siapa mereka? Lan Luo menjawab dengan acuh tak acuh, orang-orang ras naga. Wu Su berkata dengan malu, kami telah sangat menyinggung Anda. Saya benar-benar minta maaf untuk itu. Itu hanya kesalahpahaman sebelumnya. Putri Suci kami juga sangat menghormati Markis Naga Terbang dan tidak memiliki niat jahat terhadap penguasa gugusan. Sebelumnya, saudara muda Jiang Cheng hanya mengira penguasa gugusan sebagai. Lan Luo mengangkat tangannya, menghentikan Wu Su untuk melanjutkan. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Saya juga tidak ingin ada perselisihan dengan ras naga. Namun, ini adalah tanah yang dianugerahkan kepada saya. Ada beberapa hal yang menjadi kewenangan saya. Aku tidak ingin melihat kalian semua di Soaring Dragon City lagi. Aku mengerti. Aku minta maaf atas pelanggaran besar itu. Wu Su menghela nafas tertahannya. Untungnya, klaster Lord Gou Yu ini bukanlah orang yang tidak masuk akal. Jika terjadi konflik dan mereka bertarung, sebagai orang-orang yang datang dari jauh, kelompok Dragon Rache tidak akan sebanding dengan klaster Lord's Residence, apapun yang terjadi. Yang lebih penting, orang-orang yang tidak masuk akal sejak awal adalah orang-orang Dragon Rache. Jiang Cheng ingin menamparkan klaster Lord sebelumnya. Ini menempatkan mereka dalam posisi yang sangat canggung. Tidak ada cara untuk membantahnya, jadi mereka hanya bisa meminta maaf dan memberikan kompensasi atas pelanggaran mereka. Kelompok Wu Su tiba di jalan. Di sana, mereka melihat Jiang Cheng memanjat keluar dari lubang yang dalam di tanah dengan sangat susah payah. Wajahnya pucat, dan dia tampak sangat cemberut. Jiang Cheng benar-benar dikalahkan oleh naga berdarah campuran, yang dipandang rendah olehnya, dalam satu gerakan. Jiang Cheng, yang sangat bangga dengan garis keturunan naga putihnya, tidak bisa menerima ini. Kakak Senior Wu, mengapa kalian semua keluar? Bantu aku menangkap orang itu. Jika kita menyerang bersama, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jiang Cheng langsung berteriak ketika dia melihat kelompok Wu Su melangkah keluar dengan ekspresi malu. Kakak Senior Jiang, kita harus pergi, masalah hari ini, seorang gadis berkata dengan agak takut-takut. Jelas, dia biasanya takut pada Jiang Cheng ini. Wu Su menepuk bahu gadis itu dan berkata, biar aku yang melakukannya. Kakak muda Jiang, orang yang ingin kau tampar tadi adalah ketua gugus Gou Yu. Apa? Jiang Cheng tampak terkejut. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai ini. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin naga berdarah campuran itu memiliki hubungan dengan klaster Lord Gou Yu dan bahkan bertemu di tempat seperti pavilion putri tersenyum? Adik muda Jiang, tidak perlu merasa bertanggung jawab untuk ini. Anda tidak dapat disalahkan untuk masalah ini. Lagi pula, siapa yang bisa menduga bahwa dia adalah klaster Lord Gou Yu? Wu Su menghibur dengan lembut ketika dia melihat penampilan Jiang Cheng. Jiang Cheng berkata dengan keras kepala, dia adalah klaster Lord. Akulah yang menyinggung perasaannya. Aku yang salah, biarkan aku menanggung semua kesalahan. Namun, kita masih harus menangkap Xiao Chen itu. Kita harus membawanya pergi. Kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan kakak senior. Wash, wash, wash. Beberapa sosok turun dari atas gedung. Kemudian, mereka menatap tanpa ekspresi ke arah Jiang Cheng dan yang lainnya. Kapan kalian semua pergi? Klaster Lord sudah mendesak kalian, kata pemimpin itu dengan sopan sambil menatap Wu Su. Tidak mau menyerah, Jiang Cheng membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Wu Su menghentikan Jiang Cheng dan tersenyum. Tidak apa-apa, kita pergi sekarang. Pada saat yang sama, Wu Su mengirimkan proyeksi suara kepada Jiang Cheng. Bahkan orang bodoh pun dapat mengetahui bahwa penguasa gugus dan Xiao Chen memiliki hubungan yang luar biasa. Berdebat tidak ada gunanya. Kita harus melaporkan semua ini kepada kakak senior pertama dan biarkan dia mengutuskan. Jiang Cheng merasa bersalah dalam hatinya. Namun, pada saat ini, situasinya lebih dari yang dapat dia tangani. Tidak peduli seberapa cemberut atau tidak puasnya dia, dia hanya bisa merajuk tentang hal itu. Kenyataannya, cara ini lebih baik bagi Jiang Cheng. Jika dia terus mencari masalah bagi Xiao Chen, dia hanya akan semakin mempermalukan dirinya sendiri. Namun, Jiang Cheng sendiri dengan bodohnya tidak mengetahui hal itu. Kelompok itu meninggalkan kota naga melonjak dalam waktu sekitar 7 menit. Saat kelompok itu melihat tembok kota, mereka merasa agak kecewa. Kelompok itu tidak tahu bagaimana menghadapi kakak senior pertama mereka ketika mereka kembali. Sungguh tidak terduga bahwa Xiao Chen ini adalah orang dari ras naga. Meskipun memiliki garis keturunan naga palsu, dia masih bisa meletus dengan kekuatan naga yang begitu mengerikan, seseorang mendesah. Adegan pertukaran terakhir Xiao Chen dengan Jiang Cheng, yang berakhir dengan Xiao Chen menendang Jiang Cheng, masih terngiang di benaknya. Meskipun kultivasi Jiang Cheng tidak tinggi, ia memiliki potensi yang tak terbatas. Dalam ras naga putih, dikatakan bahwa jika seorang star venerate tidak datang, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Dalam kultivasi yang sama, tidak ada ahli inti primal utama yang terkuat yang bisa mengalahkan Jiang Cheng. Di masa depan, ketika Jiang Cheng berhasil menembus star venerate, ia pasti akan naik sangat tinggi. Para tetua dari garis keturunan naga putih menaruh harapan besar padanya. Setelah Jiang Cheng pergi ke kota naga leluhur, para tetua terus meminta Li Uru Yue untuk menjaganya. Namun, Jiang Cheng menderita kekalahan besar hari ini, lebih jauh lagi, dia telah kalah dengan cara yang tidak sedap dipandang. Itu tidak terbayangkan. Tidak merasa yakin, Jiang Cheng berkata, aku hanya ceroboh. Jika kita bertarung lagi, aku sama sekali tidak akan kalah darinya. Wu Su menghela nafas dan berkata, garis keturunan naga palsu tidak hanya diisi oleh orang-orang lemah. Sejak zaman kuno, dalam sejarah ras naga, ada banyak naga palsu yang mengubah nasib mereka dan menjadi naga surgawi. Kakak senior pertama sering mengajarkan kita bahwa kita tidak dapat menilai seseorang berdasarkan garis keturunan mereka. Mereka semua adalah kawan dari ras naga kita. Jiang Cheng menjadi sangat cemberut. Dia masih tidak merasa yakin. Namun, Wu Su telah menggunakan kata-kata Li Uru Yue untuk menceramahinya, yang tidak dapat disangkalnya. Dia hanya bisa merasa tertekan di dalam hatinya. Namun, pada kenyataannya, Jiang Cheng terlalu banyak berpikir. Wu Su tidak bermaksud untuk menceramahi Jiang Cheng, dia hanya ingin menggunakan kata-kata Li Uru Yue untuk menasihatinya. Dia tidak ingin Jiang Cheng terpaku pada hal ini, tidak mampu membebaskan dirinya dari pikiran ini, yang akan berubah menjadi hambatan mental. Adik muda Jiang, bagaimana lukamu? Biarkan aku membantumu memeriksanya, Wu Su bertanya dengan agak khawatir ketika dia menyadari bahwa ekspresi Jiang Cheng masih tampak tidak benar. Munafik, tidak perlu repot-repot. Jiang Cheng telah kalah dari Xiao Chen dan gagal menyelesaikan misinya. Kemarahan dan kesedihan terjalin di dalam hatinya. Dia menunjukkan ekspresi kosong dan melangkah maju sendirian. Kakak senior, kita gagal menyelesaikan misi kali ini, apa yang akan dikatakan kakak senior? Orang-orang di samping bertanya dengan khawatir. Li Uru Yue selalu tegas, dengan jelas membedakan antara hadiah dan hukuman. Mengingat bahwa mereka mengacau kali ini, hukuman hampir tidak bisa dihindari. Wu Su mendesah dalam hatinya. Pada akhirnya, Jiang Cheng terlalu muda, dan para tetua terlalu memanjakannya. Meskipun Jiang Cheng berbakat, dengan karakter seperti itu, dia akan kesulitan mencapai hal-hal besar. Wu Su tersenyum pada orang-orang di sampingnya. Tidak apa-apa, aku akan menjelaskannya kepada kakak senior pertama. Kali ini, aku tidak merencanakan dengan benar. Aku tidak menyelidiki hubungannya dengan klaster lord sebelumnya. Aku salah. Ayo pergi. Orang-orang ini melakukan perjalanan di jalan yang mengarah kembali, perlahan menghilang ke cakrawala. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Pada akhirnya, pavilion putri tersenyum tidak runtuh. Manager itu melepaskan napas tertahannya. Sebelumnya, keringat mengalir di dahinya tanpa henti. Pavilion putri tersenyum agak tidak beruntung baru-baru ini. Pertama, mereka kehilangan keranjang peri. Kemudian, ada pertarungan antara para ahli ras naga. Jika bangunan itu benar-benar runtuh, maka pavilion putri tersenyum harus menghentikan operasinya. Di dalam ruangan yang elegan itu, Xiao Chen dan Lan Luo kembali duduk di meja. Setelah badai sebelumnya berlalu, ketegangan di antara keduanya sedikit meredah. Lan Luo menatap Xiao Chen dan berkata, kau terlalu gegabu sebelumnya. Mengingat hal ini, akan sulit untuk menyelesaikan konflik dengan ras naga. Xiao Chen menggelengkan kepalanya, itu tidak benar-benar gegabu. Itu hanya karakterku, sama sepertimu. Ketika kau mendengar orang lain memanggilku naga berdarah campuran, kau tidak bisa menahan amarah. Begitu pula, ketika aku mendengar orang lain mempermalukanmu, aku juga tidak bisa menahan diri. Aku tidak peduli dengan banyak hal. Orang lain dapat memarahiku atau mempermalukanku, aku bisa melupakan itu. Namun, aku tidak akan membiarkan mereka melibatkan teman-temanku. Lan Luo merasa hangat ketika mendengarnya. Senyum lembut di wajahnya mengkhianati kebahagiaannya tanpa dia sadari. Sebenarnya, ketika memikirkannya, keduanya agak mirip. Mereka berdua memiliki karakter keras kepala dan tidak bisa dengan mudah tunduk pada orang lain. Namun, ketika teman-teman mereka dipermalukan, mereka tidak bisa menahan diri, dan kemarahan mereka akan meletus, terlepas dari konsekuensinya. Ketika Lan Luo memikirkan ini, dia tiba-tiba menemukan banyak hal. Dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu membutuhkan aku untuk mengantarmu pergi? Mereka mungkin memasang jebakan untukmu di luar kota. Xiao Chen menolak, tidak perlu. Aku sudah banyak merepotkanmu. Aku harus pergi setelah minum anggur ini. Aku tidak membawa totem ras naga bersamaku. Selama aku pergi jauh, mereka tidak akan benar-benar membuat keributan besar. Keduanya saling bersulang sebelum Xiao Chen berdiri untuk pergi. Xiao Chen, di masa depan, tidak peduli masalah apa yang kamu hadapi, Jika kamu memperlakukanku sebagai temanmu, maka tolong segera beritahu aku, Lan Luo meminta dengan tulus sambil menatap Xiao Chen. Xiao Chen merasa tertegun sejenak saat mendengarnya. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, Baiklah, aku berjanji padamu. Di masa depan, jika aku tahu bahwa kamu dalam masalah, tidak peduli seberapa jauh aku, aku akan bergegas dan melakukan yang terbaik untuk membantu. Xiao Chen secara resmi menerima Lan Luo sebagai temannya dari lubuk hatinya. Di masa lalu, Lan Luo hanyalah seorang dermawan, seseorang yang membuatnya merasa tidak berdaya. Keduanya bertukar pandang dan jauh lebih senang di hati mereka. Kesalahpahaman yang tidak dapat diselesaikan dari sebelumnya benar-benar hilang dengan bersulang ini. Terkadang, masalah kehidupan bisa sangat aneh. Ketika tidak setuju, setengah kalimat sudah terlalu banyak. Tidak peduli bagaimana seseorang menjelaskannya, itu akan sia-sia. Sebaliknya, konflik akan meningkat. Jika pikiran selaras, pandangan sekilas saja sudah cukup bagi keduanya untuk saling memahami. Perselisihan sebelumnya diselesaikan di tengah anggur. Saat Lan Luo melihat Xiao Chen pergi, senyum melankolis namun memikat muncul di wajahnya. Dulu, dia bertanya-tanya mengapa orang ini tidak pernah menunjukkan wajahnya padanya. Dia tidak bisa berhenti memikirkannya, tidak bisa melupakannya. Sekarang, Lan Luo akhirnya mengerti. Sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Xiao Chen menjadi dirinya sendiri. Di dunia yang busuk dan kotor ini, Xiao Chen hanya menjadi dirinya sendiri. Ini hanya beberapa kata sederhana, tetapi hanya sedikit yang bisa melakukannya. Namun, Xiao Chen berhasil. Dia menjelajahi dunia dengan cara yang tidak sombong atau rendah hati. Dia tidak akan mengagumi seseorang hanya karena dia adalah klaster lord, dia juga tidak akan meremehkan seseorang karena berasal dari latar belakang yang sederhana. Xiao Chen memiliki prinsip dan logikanya sendiri. Semua yang dia lakukan mungkin terlihat gegabuh dan sulit diatur, tetapi itu hanyalah dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa hitam dan putihnya terbalik di dunia ini, apakah seseorang itu bangsawan, apakah seseorang dibatasi oleh segala macam hal, Xiao Chen hanya akan menjadi dirinya sendiri. Terima kasih. Terima kasih.